Jajalan Polsek Bekasi Utara yang dibantu TNI dari Kodim 0507 dan unsur masyarakat kelompok sadar Sabtu malam melakukan aksi sweeping sejumlah lokasi tempat orang berkerumun. Dalam kegiatan sweeping tersebut, petugas menyatroni warnet dan rental playstation. Lain memberikan imbawan, petugas gabungan juga membubarkan sekelompok pemuda yang bermain game hingga larut malam. Kanit Reskrim Polsek Bekasi Utara mengatakan kegiatan bertujuan untuk memutus mata rantai terjadian penularan virus corona atau wabah COVID-19 di lingkungan masyarakat seperti di lokasi berkumpulnya orang banyak. Jajaran Polsek Bekasi Utara melakukan kegiatan KRIED di mana kegiatan malam ini dikomposkan untuk menghimbau bagi anggota masyarakat yang sedang melakukan kegiatan nongkrong-nongkrong di pinggir jalan atau nongkrong-nongkrong di tempat yang tidak semestinya untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Hal serupa juga dilakukan jajaran Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Pemkot Jakarta Pusat. Sejumlah orang yang kedapatan tengah asik nongkrong langsung dibubarkan dan diharuskan kembali pulang ke rumah. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas gabungan berkeliling permukiman warga di delapan kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Sasarannya agar warga tetap berada di dalam rumah saat masa sosial distancing. Sejumlah anak nongkrong yang kedapatan tengah berkumpul di pinggir jalan langsung dibubarkan petugas. Gerombolan orang tua yang tengah berkumpul di sebuah pos juga dibubarkan petugas. Selain diberikan pemahaman untuk selalu menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan dan menjaga jarak, warga juga dihimbau agar tetap waspada di dalam rumah. Tim Liputan CNN Indonesia